Forum Pemuda Dayak for Dayak Tanah Bumbu merayakan ulang tahun yang kedua yang dilaksanakan di Jalan Dharma Praja, Desa Sepunggur, Kecamatan Gusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, pada Minggu 12 Mei 2024. Kegiatan dilaksanakan dengan meriah dengan menampilkan tarian-tarian orang dayak yang dibawakan oleh Sanggarnan Sarunai Banjarbaru. Ada pun beberapa tarian itu, tarian gelang dadas, maknanya seorang begian untuk menyembuhkan orang sakit yang dilakukan oleh belian perempuan. Tarian bau maknanya sama juga dengan belian gelang dadas, namun dilakukan oleh belian laki-laki. Tarian giring-giring maknanya merupakan tarian pergaulan putra-putri masyarakat Dayak Ma'anyat yang bersifat menghibur dan menerima tamu. Tarian selendang atau bahalai maknanya sama dengan tarian giring-giring, namun dilakukan oleh perempuan Dayak Ma'anyat. Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pembina Fordayak Tanbu dan Kota Baru, Muhammad Yanni Helmi, menjelaskan Fordayak adalah wadah untuk saling bersinergi dan solidaritas. Ia mengharapkan untuk Fordayak sendiri bisa semakin berkembang dan semakin solid lagi ke depannya. Sementara Wakil Bupati Tanbu Muhammad Rusli Barujar, Fordayak berperan penting untuk mempertahankan adat di lingkungan masyarakat. Forum Pemuda Dayak dikatakannya adalah sebagai wadah bagi para generasi muda Dayak, berperan penting sebagai pelopor dalam mempertahankan dan melestarikan adat budaya masyarakat adat Dayak di tengah masyarakat agar tidak hilang ditelan kemajuan zaman. Sebagai generasi muda, para pemuda Dayak juga merupakan aset pembangunan yang merupakan tulang punggung kemajuan suatu bangsa. Ia mengajak kepada para pemuda Dayak untuk senantiasa berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun daerah, serta selalu menjaga adat dan istiadat budaya Dayak sebagai salah satu kekayaan ragam budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu. Ia berharap Pordayak dapat terus menunjukkan kiprahnya berkolaborasi dalam pembangunan daerah. Perhukunan Pordayak ini, dan walaupun kami pembina, saya merasa adalah ini momen yang sangat membahagiakan karena kita berkumpul seluruh keluarga Pordayak, Kalimantan Selatan malah, bahkan ada Kalimantan Tengah. Nah ini kan hal yang luar biasa bahwa walaupun kita berada di pelosok mana ketika kita berkumpul di satu tempat, Alhamdulillah kita berkumpul pada bahagia kesempatan hari yang bahagia ini. Jadi saya secara pribadi pun mengucapkan atas senama Dewan Perwakian Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan selamat tahun kepada Pordayak yang kedua, terus semangat, terus berjuangkan hak kita, dan jadilah kita Pordayak. Dayak yang maju, pemuda yang maju, dan bermartabat. Terima kasih. Eh Pak Man, Pak Man, terkait masalah hukum adat nih Pak Man, seperti apa? Untuk kebudayaan, tentunya kita melibatkan, kita ikut serta di dalam partisipasi, baik di bidang pembangunan ekonomi, maupun pembangunan ekonomi keragian tadi. Karena ini sangat penting dalam perantau untuk ke depan, dalam perantau untuk merasakan meranjutkan pembangunan perekonomian kita, tidak hanya dari satu sisi, tapi seluruh masyarakat dan seluruh suku budaya adat harus semua berpartisipasi untuk membangun perekonomian masyarakat. Artinya pemerintah daerah sendiri mendukung, Pak, kegiatan Pordayak kita? Tentunya, sangat, karena dayak ini bukan masyarakat. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.